Intro Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Bantan. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tolak pabrik miras, santri di Kabupaten Serang gelar unjuk rasa. Banyak anak terlibat deklarasi kampanye damai yang seharusnya dilarang sesuai aturan pilkada. Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Deli Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang melakukan deklarasi kampanye damai di alun-alun kota Serang. Kampanye damai yang digelar KPU sebagai tanda dimulainya masa kampanye pilkada 2024. Tiga pasangan calon pilkada kota Serang yaitu Ria Badri, Budi Agis, dan Safrudin Herianto melakukan penanda tanganan naskah kampanye damai sebagai bentuk dukungan dan komitmen untuk melakukan kampanye secara damai sesuai aturan KPU. Tidak hanya paslon, penanda tanganan juga dilakukan oleh pihak KPU, Bawaslu, termasuk unsur forkopinda kota Serang. Kampanye ini dihadiri ratusan simpatisan dari masing-masing pasangan calon. Namun sayangnya terdapat anak-anak ikut dalam kegiatan ini. Padahal berdasarkan undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016 melarang pelibatan anak-anak di bawah umur. Masuk kita sudah bersurah secara resmi ya bahwa hari ini kampanye damai dengan tidak boleh membawa anak-anak ribu umur, tidak boleh membawa ribu, tidak boleh memberikan iya dan sebagainya. Tapi walaupun faktanya memang mungkin teman-teman melihat, tapi itu memang kita sudah mengimbau jauh-jauh hari bahwa itu tidak boleh. Itu ya, dan itu kesepakatan bersama loh. Di ruang rapat kita sudah sepakat bersama. Pelanggaran tidak silahkan nanti teman-teman ke Bawaslu ya. Bawaslu Kota Serang menilai karena agenda kampanye damai terbuka di ruangan publik, maka siapa saja bisa datang. Dan simpatisan yang menggunakan atribut merupakan penunjukan identitas. Bawaslu Kota Serang menilai karena agenda kampanye damai terbuka di ruangan publik, mereka membawa atribut, ya sebenarnya atribut itu kan atribut bendera ya. Saya lihat bendera, dan itu saya kira menjadi simbol saja bahwa ini kan judulnya deklarasi. Meski kampanye itu besok begitu. Tapi melanggar kasih paham? Iya, kampanye mulai besok. Melanggar kasih paham pakai atribut, sekarang kan kampanye baru dimulai besok. Iya, itu kan bendera ya. Saya kira... Ada yang pakai baju juga. Iya, jadi saya kira itu mungkin, apa namanya, menandakan identitas ya, identitas masing-masing paslon. Yang terpenting kan mereka tertib aman damai begitu ya, dan tahapan kampanye itu berlaku besok. Pilkada Kota Serang yang diikuti oleh tiga paslon akan merebut simpati warga Kota Serang. Berdasarkan data KPU, jumlah DPT Kota Serang sekitar 513 ribu pemilik. Ariel Maranus dan Fadri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Beginilah video yang memperlihatkan hutan di Pulau Deli, kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang terbakar. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang dibantu Satuan Tugas Pamputer Marinir serta Kepolisian berusaha memadamkan api yang membakar sebagian hutan dan lahan di Pulau Deli. Kebakaran diketahui sudah terjadi sejak Jumat 20 September 2024 lalu. Dan kebakaran yang terjadi di pulau terluar Kabupaten Pandeglang tersebut membuat sebagian besar tumbuhan dan lahan yang habis terbakar. Hingga saat ini belum diketahui apa penyebab kebakaran hutan dan lahan di Pulau Deli. Dari teman-teman di lapangan tadi sekitar 20 titik spot-spot untuk kebakarannya dan sama teman-teman sudah mencapai 5 titik yang sudah dipadamkan. Sisanya? Sisanya tinggal 15 lagi dan besok juga kita akan menurunkan personil 8 orang dari BWBD dari Damkar Kabupaten sama Damkar Provinsi maupun dibantu dengan BWB Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. Pihaknya pun akan kembali mengerahkan personil gabungan dari beberapa daerah di Provinsi Banten dan diharapkan api secepatnya bisa dipadamkan. Aril Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kopo dan Kecamatan Jawilan bisa sedikit bernafas lega setelah jalan penghubung dua kecamatan tersebut yang sudah rusak puluhan tahun akhirnya diperbaiki. Bahkan menurut warga, jalan tidak pernah diperbaiki setelah pertama kali dibangun sekitar 60 tahun lalu. Sebagai bentuk rasa syukur, ratusan warga menyelenggarakan syukuran di lokasi jalan yang sudah diperbaiki. Sebelumnya jalan yang berada di Desa Parakan, Kecamatan Jawilan rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan roda dua ataupun roda empat. Jalan sepanjang 400 meter penghubung antara dua kecamatan ini sudah diperbaiki dengan dibetonisasi. Dalam syukuran tersebut, warga membawa berbagai hasil alam dan nasi tumpeng. Hal tersebut dilakukan bentuk rasa syukur dengan kondisi jalan yang sudah bagus. Lalu lama nggak bisa lewat, sekarang Alhamdulillah udah lewat. Udah bagus ya. Udah bagus, mobil juga udah bisa. Udah bisa. Ya pagi juga udah banyak aktivitas, banyak yang olahraga gitu. Dulu rusak berapa tahun ini di jalan? Udah lama banget sih. Udah lama ya. Baru sekarang ini. Sekarang jalan ini di beton ya? Ya, di Cot. Di Cot ya. Senang bu, jalan bagus. Senang lah. Bisa lewat. Jadi aktivitas mau ke ini juga enak. Enak ya. Lo sebelumnya agak kesulitan jalan di sini karena jelek ya? Iya sih jelek. Sekarang udah enak. Ini jalan Cileget Parakan ini sudah 63 tahun. Jalan sangat tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, apalagi roda 2. Ini bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Serang. Dan saya juga selaku Kepala Gesa dan Masyarakat Gesa Parakan. Bersiap dan para pejabat Gesa Parakan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu sehingga pembangunan Gesa Parakan ini berjalan dengan baik. Saat ini jalan tersebut sudah bisa dilalui oleh warga di dua kecamatan. Sebelumnya warga harus memutar mencari jalan alternatif lain saat akan melintas. Aril Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Terima kasih telah menonton!